Intro Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya salurkan 6 oksigen konsentrator kepada rumah sakit di Tabanan untuk menangani pasien COVID-19. Alat ini merupakan bantuan dari Bali Binar Bakti, pimpinan Maestro Nyoman Warte yang merupakan wujud kepedulian pihaknya, mengingat kebutuhan oksigen bagi pasien COVID-19 di Tabanan sangat tinggi. Bantuan oksigen konsentrator diserahkan secara simbolis oleh Bupati yang akrab di Sapa Bupati Sanjaya tersebut di rumah jabatan Bupati kepada dua rumah sakit di Tabanan dengan rincian 4 oksigen konsentrator untuk BRSU Tabanan dan 2 oksigen konsentrator rumah sakit Wisma Prasanti Tabanan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya juga menyalurkan bantuan masker kepada puarta Tabanan, serta menyalurkan bantuan dana untuk perusahaan umum daerah Dharma Santika PUDDS Kabupaten Tabanan untuk menanggulangi dampak pandemi global ini. Kegiatan juga dihadiri sekda, para asisten dan OPD terkait di Tabanan, serta para awak media cetak maupun media online. Seperti diketahui pada saat ini dihadapkan tentang masalah ketercederaan oksigen, bukan hanya di Tabanan namun menjadi masalah secara nasional. Mengatasi permasalahan tersebut, Pemkap Tabanan selalu mencari terobosan serta melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Sanjaya sangat bersyukur atas bantuan 6 alat oksigen konsentrator ini, mengingat alat ini sangat dibutuhkan rumah sakit di Tabanan untuk menangani pasien COVID-19. Alat ini merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam penanganan pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit karena bisa memproduksi oksigen. Ia meyakini bahwa alat ini akan sangat bermanfaat bagi khususnya BRSU Tabanan dan rumah sakit Wisma Prasanti dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Ia berharap ke depannya bantuan-bantuan seperti ini terus berdatangan. Di Tabanan tidak pernah berhenti untuk melakukan suatu kegiatan sosial. Tidak pernah berhenti untuk melakukan kegiatan empati terhadap masyarakat khususnya pandemi COVID-19 yang ada di Tabanan. Apalagi Tabanan ini sudah masuk level 4, ya level 4 ya. Jadi kita sudah tahu bersama tren peningkatannya sudah sangat tinggi, kita sudah melakukan tracing, sudah melakukan testing, treatment segala macam, kita semua upaya sudah lakukan. Seperti kota kabupaten-kota yang lain, apa yang menjadi imbuan Pak. Tapi begitulah, namanya ini siklus, siklus alam, upaya-upaya preventive, upaya poya, semua upaya, bukan kami sendiri, pihak TNI, pihak Polri, Jaksa, pengadilan, Porkompina, tiap malam ada tugas lagi OPD yang khusus keliling-keliling. Demi apa? Demi untuk menyampaikan sosialisasi tentang bagaimana menurunkan pandemi COVID-19 ini. Tapi saya selaku pimpinan, selaku bupati Tabanan tidak pernah menyerah. Tidak akan pernah patah semangat apapun yang terjadi di Tabanan ini, di Bali ini, saya tidak pernah menyerah. Tidak pernah putus asa, karena apapun keadaannya, tidak pernah putus asa. Ini tugas kita, karena kita membantu sesama dengan keadaan pandemi seluruh dunia ini, harus ada upaya, pihak-pihak yang kita lakukan. Selaku Kepala Daerah bersama jajaran dan Porkopim dan serta seluruh pihak terkait, tidak akan pernah menyerah atas situasi ini, karena ini sudah merupakan tugas. Ia mengaku akan mengerahkan seluruh tenaga untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk tetap melakukan koordinasi yang baik dengan semua pihak. Humas Tabanan melaporkan.